Heho Pop Gengs! Bagaimana kabarmu hari ini? Tahu nggak sih? Terkadang secara tidak disadari, tubuh menunjukkan tanda-tanda penyakit berbahaya. Namun, tanda-tanda ini seringkali malah disepelekan karena kita tidak tahu. Sebelum terlambat, informasi yang akan aku sajikan berikut ini penting untuk kamu tahu. Berikut beberapa gejala aneh yang sebenarnya adalah pertanda adanya penyakit berbahaya bagi tubuh. Yuk, langsung disimak sampai habis ya! Apakah kamu tipe orang yang muda berjerawat? Hati-hati, sebab bisa jadi itu bukanlah jerawat biasa. Harus kamu ketahui kalau penyebab jerawat adalah adanya produksi sebum berlebih atau zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Bakteri jenis propionibacterium agnes kemudian berkembang lalu menyumbat folikel rambut serta menyebabkan peradangan. Itu sih jerawat biasa. Yang tidak biasa, jika bentuknya sudah seperti ini. Sekilas mirip taylalat dengan bentuk yang tidak beraturan. Ini adalah kanker kulit, melanoma. Munculnya secara tiba-tiba dan tidak hanya satu. Letaknya pun nggak hanya di wajah, melainkan bisa muncul di tangan, kaki, dan punggung. Nah, yang membedakan melanoma ini dengan jerawat atau taylalat biasa adalah rasa gatal yang ditimbulkan. Warnanya juga bervariasi dengan ukuran yang semakin membesar. Parahnya lagi, rasa gatal bahkan bisa berdarah walaupun tidak terkena gesekan atau digaruk. Menurut data WHO, ada sekitar 132.000 kasus melanoma muncul setiap tahunnya di seluruh dunia. Dan diperkirakan, ini akan terus meningkat karena lapisan ozon di langit yang terus menipis. Sebab, beberapa ilmuwan mengatakan penyebab utama sebenarnya adalah ketika sel-sel pigment kulit berkembang secara tidak normal akibat terlalu sering terpapar sinar ultraviolet alami atau buatan. Di Indonesia, kasus kanker kulit melanoma ini pernah heboh karena menyerang almarhum Adara Taista, istri Rashid Rajasa yang tak lain adalah menantu Hatta Rajasa. Mulai sekarang, kita harus waspada ya. Sama waspadanya ketika melihat ada garis hitam di kuku kamu. Soalnya, ternyata garis hitam ini juga bisa jadi gejala dari melanoma, meski nggak selalu sih. Jadi, dalam dunia medis dikenal beberapa macam penyebab garis hitam di kuku. Ada yang disebut melanonicia linear atau kondisi ketika pigment pada kuku yang juga dikenal dengan melanocid yang memproduksi pigment berlebih sehingga menyebabkan warna hitam bergaris di kuku. Kadang warnanya juga abu-abu atau coklat tua. Ada juga karena perdarahan splinter, perdarahan yang terjadi ketika pempuluh darah kecil di bawah kuku rusak atau pecah akibat cedera, baik karena faktor eksternal seperti kecelakaan atau internal seperti infeksi, peradangan, atau diabetes. Selain itu, kuku bergaris hitam kemungkinan juga karena efek samping obat-obatan seperti obat kemoterapi, beta blocker, obat anti-malaria, atau obat asido dimidin. Bahkan, karena ada juga kondisi medis lainnya seperti penyakit HIV, sindrom Lauger-Hansiker, penyakit lupus, sindrom Putes-Jagor, dan skleroderma. Jadi, daripada menduga-duga, sebaiknya segera periksa ke dokter ya kalau kamu menemukan garis hitam pada kuku kamu. Soalnya, aku nggak mau kamu kenapa-napa, Popkings. Selanjutnya, ada gejala flek atau noda yang saat muncul di belakang leher atau ketia, kudu kamu waspadai juga, Popkings. Itu bukan noda biasa, bahkan bisa jadi penanda kamu adalah penderita diabetes. Flek hitam ini juga dikenal sebagai akantosis nigricans. Hal ini bisa terjadi akibat resistensi insulin karena adanya diabetes. Diabetes memang bisa pada kulit karena terjadi kerusakan pada syaraf tubuh. Bahkan, gula yang berlebih dalam tubuh juga bisa membuat kelenjar keringat tidak bisa memproduksi cairan sehingga kulit menjadi kering. Jadi, mulai sekarang, konsumsi gula yang sedang-sedang aja ya, Popkings. Ada lagi nih pertanda penyakit berbahaya yang justru terlihat ketika tulisan tangan kamu tiba-tiba berubah. Wah, di mana nyambungnya? Jadi nih, misalnya ukuran huruf dari tulisan tangan kamu tidak rata, ada yang kecil dan besar, atau bahkan sampai ada huruf yang hilang, bisa jadi. Sebenarnya tanpa sadar, kamu sedang berusaha mengendalikan getaran di tangan alias gemetar. Mungkin ada yang karena kelaparan atau karena kecapean. Tapi, kalau perubahannya itu mendadak dan terus-menerus, bahkan setelah kamu makan dan nggak capek, hati-hati, karena itu bisa jadi pertanda Parkinson atau kelumpuhan tremor. Jangan dianggap sepele ya. Penanda penyakit berikutnya ketika kamu merasa ada yang aneh dengan pendengaranmu secara tiba-tiba dan hanya terjadi di salah satu telinga saja. Gejala ini juga disebut dengan pendengaran unilateral. Gejala ini bisa menjadi gejala awal tumor otak jinak yang menyerang saraf kranial. Jenis tumor yang ini juga dikenal dengan istilah neuroma akustik. Yang meski bukan kanker, tapi pertumbuhan tumor ini bisa menekan otak dan tentu saja akan sangat mengganggu, bahkan membahayakan nyawa. Duh, amit-amit ya. Oke, mari kita beralih ke gejala selanjutnya, Pop Gengs. Ketika gusi kamu mendadak berdarah, coba kamu perhatikan penyebabnya. Apakah karena terlalu keras menyikat gigi? Kalau iya, itu berarti aman. Tapi tahu nggak sih, saat gusi kamu berdarah, tapi bukan akibat sikat gigi atau peradangan, bisa jadi. Itu gejala awal leukimia atau kanker darah lho. Hal ini disebabkan ketika sel darah putih berkembang biak tak terkendali. Dan jika hal ini terjadi pada anak-anak, sebaiknya segera dibawah ke dokter ya. Soalnya yang umum mengalami peradangan itu hanya orang dewasa. Tapi, ada lagi nih gejala yang kesannya nyelenah, tapi nggak boleh dipandang sebelah mata. Yaitu, ketika kamu tiba-tiba pengen terus munyah makanan asin. Bisa jadi sih, kamu emang lagi pengen atau kangen aja. Tapi nih, kalau keseringan pengen makan makanan asin mulu, waspada. Pertanda kamu sedang mengalami penyakit Edison. Penyakit ini terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar adrenal, sehingga tidak memproduksi hormon yang memadai untuk tubuh. Pada awalnya, gejala penyakit Edison ini sulit dideteksi karena mirip dengan gejala gangguan kesehatan lainnya. Jadi, selain pengen terus makan makanan asin, gejala lainnya bisa berupa ngantuk mulu, kurang bersemangat, otot lemah, dan gampang lelah. Terus, selera makan juga ikut menurun, pengen pipis mulu, haus mulu, dan suasana hati bawaannya pengen marah mulu. Nah, jika kamu merasakan ini, sebaiknya segera diperiksa ya. Mudah-mudahan sih bukan penyakit Edison, soalnya penyakit ini cukup berbahaya loh. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.